Halo semua Honda Lover Jumpa lagi bersama saya dari Sanjaya Motor Kali ini kita akan bahas mengenai busi Kita harus mengenali kondisi busi sepeda motor Kesayangan kita ya Karena busi ini adalah salah satu faktor Salah satu part yang penting untuk sepeda motor anda Sepeda motor memiliki beragam komponen mesin yang penting Salah satunya adalah busi atau nama lainnya adalah spark plug Bahasa Inggrisnya Komponen ini berfungsi untuk mengubah tegangan listrik yang disalurkan oleh koil Menjadi percikan api yang akan membakar campuran bahan bakar dan udara di ruang mesin yang telah dikompresi Jadi cukup vital fungsinya busi Nah sepeda motor mengalami perkembangan dari waktu ke waktu Tak terkecuali perkembangan teknologi mesin sepeda motor Hal tersebut juga berpengaruh terhadap spark plug atau busi motor yang akan berkembang dengan beragam jenis busi sesuai dengan kebutuhan motor Di antaranya terdapat busi nikel, busi resistor, busi platinum, busi iridium, dan busi racing Tapi pada pembahasan kali ini saya tidak akan membahas tentang tipe-tipe busi Nah sama seperti komponen sepeda motor lainnya Kinerja busi juga dipengaruhi oleh usia pakainya Kinerjanya akan berkurang seiring masa pakainya Di sisi lain komponen ini juga bisa dijadikan indikator untuk mengetahui kondisi pembakaran mesin Melalui warna elektrodanya di bagian kepala busi Nah jadi pertama itu adalah Jika warna busi Anda itu abu-abu atau merah bata Abu-abu warna businya atau merah bata Jadi busi yang berwarna abu-abu atau merah bata Pada ujung besi atau insulator mengindikasikan bahwa Kondisi busi dalam keadaan baik dan normal Jadi kalau kondisinya seperti di gambar ini itu Baik dan normal Pada kondisi ini proses pembakaran di ruang mesin pun dalam keadaan optimal dan efisien Nah yang kedua hitam dan kotor Nah ini seperti di gambar ini contohnya Elektrodah busi berwarna hitam mengindikasikan adanya ketidakseimbangan campuran bahan bakar dan udara Kotoran atau lapisan karbon sisa pembakaran yang menempel dapat membuat mesin jadi sulit dihidupkan Putaran mesin tidak stabil dan konsumsi bensin menjadi lebih boros Jika busi dalam kondisi kotor maka harus segera dilakukan pembersihan busi dan pengecekan kondisi mesin Nah itu Kemudian yang ketiga adalah warna busi putih pucat Seperti ini ya Nah kondisi ini menunjukkan bahwa busi dalam keadaan terlalu panas Jika tidak segera ditangani maka komponen mesin di ruang bakar akan lebih cepat rusak Bahan bakar menjadi lebih boros dan akselerasi motor menurun Untuk menghindari kondisi ini pastikan spesifikasi busi sesuai rekomendasi buku pedoman pemilik Dari bengkel resmi ya Dan lakukan pergantian tipe busi dengan spesifikasi yang sesuai ya Jangan pakai busi yang aneh-aneh ya kawan-kawan ya Gunakan tipe busi yang sesuai dengan motor anda ya Gak usah pakai yang racing-racing yang modif-modifnya terlalu tinggi ya Nah yang keempat adalah kondisi busi aus ya Kondisi busi aus Ini dia gambarnya seperti ini ya Nah busi dapat menjadi aus jika pengapian terlalu cepat dan kurangnya waktu pendinginan Yang akan berdampak pada penurunan akselerasi dan power sepeda motor ya Pastikan jenis bahan bakar yang digunakan telah sesuai dengan buku pedoman pemilik sepeda motor Honda Agar busi terhindar dari kondisi aus Dan lakukan penggantian busi baru jika diperlukan Sekali lagi ya Penggantian busi baru itu dilakukan jika diperlukan ya Jadi untuk busi itu semua bengkel secanggih apapun tidak bisa memperbaiki busi yang rusak Jadi dia harus diganti ya kawan-kawan Oke saya lanjut ke yang nomor 5 Yaitu busi hitam dan berlumur oli ya Busi hitam dan berlumur oli Ujung busi berwarna hitam dan berlumur oli bisa jadi indikasi bahwa ada kebocoran ring piston Sehingga oli mesin yang masuk ke ruang bakar Kondisi ini dapat membuat pembakaran campuran udara dan bahan bakar tidak sempurna Sehingga asap penapot menjadi lebih tebal Tentu saja hal itu akan meningkatkan pencemaran udara dan mengganggu pengendara lain di sekitar Jika kondisi ini terjadi segera periksa tekanan kompresi dan kondisi busi anda ke bengkel terdekat Nah karena setiap komponen motor harus diperhatikan dengan baik Maka lakukanlah pemeriksaan Dan perawatan secara rutin di bengkel-bengkel resmi honda terdekat Supaya setiap kondisi Sepeda motor dapat terdekat dengan baik oleh ahlinya dan rekomendasi dari pabrikan Nah selalu pastikan performa sepeda motor honda kesayangan anda dalam kondisi optimal Sehingga perjalanan anda selalu aman dan nyaman ya honda lover ya Oke honda lover semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk anda ya Semoga motor anda dalam keadaan selalu optimal ya dan dirawat dengan teratur Oke demikian dari saya sampai jumpa lagi di video berikutnya